Oke halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing TP-Link TL-WR 840N Dan ini harga aslinya itu kalau nggak salah sekitar Rp165.000an Rp160.000an, tapi aku dapet di harga Rp117.000 Jadi buat kalian yang pengen beli router kayak gini, langsung aja cek link di description box di bawah Kita akan unboxing isinya Jadi isinya ada kayak gini Ada routernya Oke, dan ini ada buku petunjuk sama kartu garansi Dan dapet kabelannya Ya dapet kabelannya juga Jadi buat yang nggak punya kabelan, bisa pake ini Dan ada chargernya juga Oh iya, by the way, aku liat di komen ada yang bilang Aku kira modem, enggak teman-teman ini bukan modem, ini router Cara pasangnya gampang banget teman-teman Tinggal colokin aja adapternya ini ke sini Ini bisa liat ya Di sini ada lubang Di sini Fokus, fokus Nah ini ada lubang Tinggal colokan ke sininya Adapternya, kemudian Arahkan ke listrik Colokan ke listrik Wuhh, kabelnya gini Kemudian nanti kalian akan melihat indikatornya ini nyala di sini Nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak Atau aku record pake HP ya Nah ini, ini indikatornya nyala Koneksinya nggak ada kan Itu wifi-nya nyala, cuman koneksi internetnya nggak ada Nah, koneksi internetnya nggak ada Kita sambungin pakai kabel yang dari internet rumah kita Ini, kabelan dari internet rumah kita Kita masukkan ke sini Di sini, ini ada one yang di sini, yang biru ya Yang biru Nah udah masukin aja kayak gitu Nanti kalian bisa cek di sini Nah, ini kan udah hijau Udah hijau ya Di TP-Link-nya ini sudah warna hijau Nah, setelah ini kita langsung cek aja di handphone kita Langsung SSID-nya, kemudian password-nya Nah, untuk pertama kali mas Pertama kali pemasangan itu selalu ada di bagian bawahnya Routernya ini Jadi, kalian bisa balik ini routernya di bawahnya ini Nah, sini Nah, untuk ini SSID-nya Kita nyambung ke HP ya Di HP itu SSID-nya TP-Link-6C70 Password-nya 424615 Nah, ini kita pakai password-nya yang ini Oke Sekarang kita akan coba sambungkan ke HP-nya Masuk ke handphone-nya Oke, jadi di handphone-nya Kalian tekan lama Wi-Fi Nah, di Wi-Fi ini Bentar, ini langsung terhubung ke internetku ini Nah, tadi kan kita sudah melihat ya Tadi kan kita sudah melihat di sana ada TP-Link-6C70 Nah, kita klik di sana Nah, password-nya apa? Kita lihat di balik sini yang tadi Oke, kita samakan password-nya Ini setiap router beda-beda teman-teman ya Jadi, sesuaikan atau samakan dengan routernya kalian Oke, nah sudah terhubung Kita akan coba misalnya buka YouTube Oke, sudah bisa buka YouTube nih Oke Sip kan? Berarti ini koneksinya sudah jalan Atau sudah bisa digunakan Wi-Fi-nya Nah, untuk setting-nya seperti apa? Setting-nya kalian bisa masuk ke browser Untuk setting-nya kalian bisa baca di panduan instalasi ini Kelihatan nggak? Ini Nanti di sini ada Ini buka browser web Kemudian kita ketikan HTTP TITIK 2 Garis miring-garis miring Terus kemudian 192.168.01 Nah, kalian tuliskan sesuai dengan petunjuknya ya Ini langsung aku oke Lanjutkan ke situs Nah, nanti akan muncul seperti ini Oke, nanti akan muncul seperti ini Nah, ini kita diminta untuk membuat password Password-nya ini terserah kita Mau apa? Terserah kita ya Password-nya apa ya? Nah, itu ada sarannya ya Oke, ini aku sudah bikin password Kemudian kita start Oke, ini aku simpan aja Nah, oke Ini run quick setup Next aja Next Kemudian ini pilih wireless router Karena kita pake-nya sebagai router Karena ini aku nggak tahu apa Langsung aja auto-detect Sebenarnya ini untuk nge-set IP ya Dynamic IP Jadi nggak usah Next aja Nah, ini sedang mendeteksi Apakah pake MAC address now Nah, ini password-nya tadi ya Password-nya, nama network-nya sama password-nya Kita bisa atur di sini Oke Tadi nama network-nya adalah TP-Link Ini kan Nah, ini kita bisa ganti Bentar Aku ganti Saiful Office gitu aja ya Oke, ini udah aku ganti Tapi nanti mungkin aku blur password-nya ya Next Oke Langsung aja save Setelah di save Kita akan langsung Terputus Koneksinya Oke Maka kita akan sambungin lagi Kita akan sambungin lagi Kita masuk ke Wifi Di sini Kita sambungin lagi Tadi kita ubah ke Saiful Office kan Nah, kita masuk ke Saiful Office Nah Kata sandinya Masukkan password yang sudah kita masukkan tadi Yang sudah kita set tadi Bukan password router ya Tapi password yang terakhir tadi ya Oke Sambung Dan oke Kita sudah terhubung ke Saiful Office Dan kita Coba ini kan Oke Sudah bisa buka Youtube Oke Nah, berarti ini Wifinya sudah terhubung Teman-teman Sudah bisa dipakai Oke, teman-teman Jadi itu tadi Kita unboxing Router TP-Link ini Dan juga kita set Wifinya seperti apa Dan menurutku Router ini Meskipun kecil-kecil kayak gini Tapi Lumayan sih Untuk kecepatannya Ini 300 Mbps ya Dan Ya, Wifiku Gak sampai 300 Mbps Jadi ya Aman-aman aja gitu loh Cuman kalau kalian Wifi rumahnya Atau internet rumahnya Lebih dari 300 Mbps Ini kurang Kalian beli yang di atas ini Buat kalian yang pengen beli Langsung aja cek link Di description box di bawah Dan buruan Mumpung ada diskon Jadi kalau misalnya Nanti udah berhari-hari Itu diskonnya udah kelewat Jadi Buruan Mumpung masih diskon nih Mumpung masih diskon Routernya Dan semoga membantu Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Da-da-da Sampai jumpa di video selanjutnya